Informasi lainnya, Pemirsa Satreskim, Porat Cimahi berhasil menangkap satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak yang mencuri perhiasan emas setengah kilogram di salah satu rumah di daerah Peret, Purwakarta. Aksi ketiganya terjumpet tugas saat mereka menyamar sebagai pembantu rumah tangga di salah satu keluarga di Jalan Sriwijaya, Kota Cimahi. Pemirsa Satreskim, Porat Cimahi Seperti dua unit handphone, dua unit laptop, dan satu unit kendaraan roda dua. Aksi mereka tercium petugas saat ketiga pelaku menyamar sebagai pembantu rumah tangga selama empat bulan di sebuah keluarga di Jalan Sriwijaya, Kota Cimahi. Dengan penyelidikan mendalam, akhirnya petugas membekuk ketiganya yang sempat menggasak salah satu rumah di daerah Peret, Purwakarta. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan 114 gram emas, sedangkan sisanya oleh pelaku dibelikan barang-barang berharga seperti dua unit roda dua, dua unit handphone, dua unit laptop, parabola, perabotan rumah tangga, dan barang-barang berharga lainnya. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku adalah pelaku bekerja sebagai seorang pembantu rumah tangga di salah satu keluarga di daerah Sriwijaya, kurang lebih sudah menjalani selama empat bulan. Kemudian tertanggal empat itu mereka melakukan perencanaan, perencanaan yang sudah diperhitungkan, menyiapkan lokasi tempat tertanggal empat di daerah Purwakarta untuk melakukan kejahatan. Sehingga tertanggal empat tersebut terlaksana kejahatan tersebut dengan mengambil sejumlah barang, yaitu hampir kurang lebih setengah kilo emas, dan ada beberapa barang seperti dua unit handphone, dan kemudian dua unit laptop, dan satu unit sepeda motor yang dibawa kabur. Akibat perbuatan mereka, para pelaku dijerat pasal 363 dan 480 KUHP tentang pencurian, pemberatan, serta penadahan dengan ancaman hukuman penjara maksimal tujuh tahun.